Sedara anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Dapil Papua Barat Rikosia minta komisi 2 DPR dan pemerintah bersinergi memperjuangkan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya ikut pemilu serentak 2024. Penyataan Rikosia disampaikan untuk kedua kalinya dalam rapat kerja tingkat 1 DPR RI yang digelar Senin pagi untuk finalisasi RUU Papua Barat Daya di mana dalam rapat tersebut Rikosia juga meminta saat menyampaikan pendapat fraksi. Rikosia mendorong agar dalam penetapan RUU Pemekaran Papua Barat Daya agar mengikutkan Papua Barat Daya dalam pemilu kada di 2024 melalui semua tahapan yang akan berlangsung. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, Pemerintah RI, dan DPD RI serta hadirin yang kami hormati. Fraksi Partai Nasdem DPR RI setelah mempelajari dan melakukan pengajian atas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya maka Fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui untuk menjadi undang-undang dan dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2 melalui rapat paripurna DPR RI. Sebelum menutup pendapat akhir mini Fraksi Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Presiden Republik Indonesia dalam membentuk dan mengesahkan Perpu Penyelenggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat untuk memasukkan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam setiap tahapan pemilu serentak 2024.